Oh, kenaikannya naik banget mas harganya, melejit harganya. Melejit harganya, perbandingannya berapa banyak tuh? Biasanya harga dapat Rp25.000, sekarang sampai Rp40.000. Oke Ibu, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Betris. Ibu Betris, mau nanya nih Ibu, minyak goreng kemasannya ada kenaikan nggak sebelum dan tersudar? Oh, kenaikannya naik banget mas harganya, melejit harganya. Melejit harganya, perbandingannya berapa banyak tuh, Bu? Biasanya harganya dapat Rp25.000, sekarang sampai Rp40.000. Lalu untuk yang kilon udah nggak ada ya? Kalau kilon sih kita nggak pernah pakai ya, saya biasanya belinya yang udah ada posnya itu, yang udah packingan. Berarti ada kenaikan harga, Bu ya? Iya, betul kenaikan harga, kalau bisa sudah diturunin deh. Harapannya, Bu ya? Iya, betul. Ini di pasar fresh market di Kunir ya? Iya, betul. Oke, Bu. Pak, mau tanya, Pak, minyak goreng ini ada kenaikan harga nggak, Pak? Yang kemasan ya, ada. Berapa itu, Pak, kenaikan harganya? Kenaikan harganya itu ya biasa kita jual dari Rp26.000, sekarang sampai Rp38.000, ada yang sampai Rp40.000, gitu. Untuk minyak curahnya sendiri? Minyak curah sendiri, kalau sekarang sih kosong. Karena kan waktu itu ada, nggak boleh dari tahun 2022 ya, nggak boleh, jadi kita nggak ini, nggak ngadain, gitu. Udah dilarang emang minyak curah? Iya, udah dilarang. Karena kandungannya itu kan nggak jelas katanya gitu. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.